Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus Malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, Malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya apakah arti salam itu. Kata Malaikat itu kepadanya, Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, Bapak leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yaakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada Malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami? Jawab Malaikat itu kepadanya. Roh kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Tak jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu Malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, yang membedakan kita manusia pada umumnya dengan Bunda Maria adalah dosa asal. Kalau kita sejak lahir berada dalam belenggu dosa asal yang diwariskan Adam dan Hawa, maka sejak lahir kita dinyatakan berdosa. Dan dosa asal ini melekat kepada kemanusiaan kita. Sehingga kita manusia cenderung berbuat dosa dan melakukan kejahatan-kejahatan. Ini kecenderungan-kecenderungan kita. Kita lamban dalam melakukan tindakan-tindakan baik. Kita lebih mudah menjauhi Allah daripada mengasihinya. Sudah dikasih, sedangkan Bunda Maria dikandung tanpa noda. Ini perkecualian yang dialami oleh Bunda Maria. Dan di sini juga letak keistimewaan dari Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Dan semuanya itu karena Bunda Maria ditapkan sebagai Bunda Tuhan Yesus. Yang dipilih sejak kekal akan mengandung dan melahirkan yang kudus dari Allah, anak Allah. Maka tentu Bunda Maria menerima anugerah ini. Karena yang akan dikandung, dilahirkan adalah yang kudus dari Allah, anak Allah. Maka Bunda Maria menerima keistimewaan. Sudah dikasih, melalui perayaan ini, kita merayakan karya agung Allah yang telah memilih Bunda Maria. Dikususkan, diistimewakan dalam rangka panggilan khusus untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Maka kita merayakan karya agung Allah ya. Memuji karya Allah yang luhur, yang begitu luar biasa. Dan itu juga akhirnya melalui Bunda Maria yang telah mengandung dan melahirkan Tuhan Yesus, kita pun akhirnya juga menerima keselamatan. Tuhan Yesus berkenan datang ke dunia dan menebus kita manusia. Dan berkat sakramen baptis, kita diikutsertakan ambil bagian dalam keilahian Tuhan Yesus. Kita pun akhirnya juga dibebaskan dari dosa asal, dosa-dosa yang lain, dan juga hukuman ya atas dosa. Maka pantaslah dalam hidup ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah kita yang begitu luar biasa kasihnya kepada kita manusia. Dan juga dalam perayaan ini kita diajak untuk senantiasa meneladan iman Bunda Maria yang senantiasa melakukan apa yang dikendaki Allah, senantiasa taat kepada firman Allah, sabda Allah yang terjadi dalam hidupnya. Maka kita pun juga diajak meneladan iman Bunda Maria dan senantiasa kita menjadi pelaksana akan sabda Allah dalam hidup kita.